Terima kasih sahabat SBG selasa belajar bareng buku Lusum yang telah senantiasa mengikuti, menyimak dengan baik tutorial yang ada di channel YouTube Ruang Belajar Virtual. Kali ini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah desain digital painting menggunakan kanva. Kita akan melihat salah satu contoh yang pernah saya buat. Seperti ini. Oke, sahabat SBG semuanya. Sebenarnya saya membuat ini menggabungkan beberapa elemen yang sudah tersedia di kanva. Jadi ini ada gambar yang sudah tersedia, yaitu gambar taman yang terlihat ada pelangi di sana. Kemudian ini ada sungai, begitu. Saya tambahkan elemen sungai. Kemudian saya tambahkan juga elemen burung di sini. Kemudian ada elemen yang lain, ya. Rahu, bebek, dan sebagainya di sini. Sehingga menghasilkan sebuah digital painting yang cukup menarik, ya. Dan saya juga menambahkan audio sehingga di dalam digital painting ini ada terdengar musik yang menyejukkan, gitu. Jadi ini tergantung dari pilihan audio kita. Jadi ini ada beberapa, ya, yang sudah saya buat. Dan saya sendiri sangat senang, ya, melihat contoh-contoh ini, ya. Jadi, mana lagi, ya. Coba kita lihat misalnya ini. Oke, jadi ini temanya adalah bersepeda di taman. Ini juga saya tambahkan musik di sini. Oke, seperti itu. Dan kita akan mulai proyek kita, ya. Misalnya, yang pertama tentu saja sangat saya sarankan Bapak-Ibu semuanya menggunakan kanva pro for education. Nah, jadi nanti kalau Bapak-Ibu berminat itu bisa menghubungi saya, ya, untuk memesan kanva pro for education ini. Kita akan mulai membuat sebuah desain, ya. Misalnya, desain ini adalah sebuah presentasi, ya. Kita bisa pilih ini. Oke. Kemudian, kita di sini akan bermain-main dengan elemen, ya. Bermain-main dengan elemen di sini. Nah, kebetulan kalau saya menggunakan handphone itu settingannya berbahasa Inggris, ya. Jadi, kalau searching elemen di sini harus berbahasa Inggris. Tapi kalau ini kebetulan berbahasa Inggris, ya. Nah, misalnya saya akan membuat sebuah taman, ya. Kalau misalnya ada yang belum cocok, boleh searching sesuai dengan apa yang diharapkan, begitu. Nah, misalnya ini yang saya cari. Ini tadi saya menggunakan sungai, ya. Ini bisa dilebarkan. Oke, kalau sudah, kita bisa tambahkan komponen yang lain. Misalnya, kita akan tambahkan orang yang sedang memancing. Nah, misalnya ini, ya. Ini bisa kita atur. Nah, ini kalau kita ingin membuat orang ini berbalik, ya. Ada di sebelah kiri sini dan akan hadap ke sebelah kanan. Ini kita bisa balik, ya. Sebelah atas ini yang terbalik. Kembaliknya horizontal. Oke, seperti itu. Kemudian, ada satu lagi masalahnya. Tiga lemah, ya. Oke, kemudian. Sama-sama lagi. Sama-sama lagi. Sama-sama lagi yang lain. Ini ada satu. Keluarkan sudah. dan juga di hidup itu, ya. Kemudian, kita, misalnya, akan menambahkan urung, ya. nah ini misalnya mau pakai yang berat di sini ada ini bisa gunakan ini kalau burung tentu saja kecil dan ada di atas pohon misalnya mau balik ke kanan ini juga balik lebih sampai kemudian ini kita buat beberapa ya kalau misalnya kurang sesuai nanti bisa mencari misalnya di tambahan ini tuh ya misalnya kita buat beberapa ini kita copy dan kita paste di sini oke kemudian kita akan tambahkan yang ada matahari ya di sini ada pilihannya kita bisa pilih kalau sudah mungkin mau ditambahkan awam dua misalnya hanya tergantung kreasi dari Bapak Ibu semua ya kalau mau pakai yang ini sudah bisa nih awan dan ada matahari kemudian setelah itu kalau Bapak Ibu mau kasih identitas ini ada teks ya saya berikan judulnya modulnya aku spending mau diletakkan dimana silahkan nah ini eh fontnya bisa diubah ya misalnya gunakan ini nah ini mau diubah warnanya selesai oke pilih warna yang disukai kemudian kalau terlalu besar bisa dikecilkan gitu oke nah mungkin masih akan ditambahkan apalagi kembali ke elemen misalnya kita tambahkan rumput nah disini ada banyak sekali rumput bisa ditambahkan ya supaya semakin cantik desainnya misalnya kita taruh disini misalnya ada beberapa bisa kita copy seperti itu mungkin akan ditambahkan lagi nih ada bunga-bunganya oke mungkin ada tambahan lagi bunga yang misalnya kita cari nah ini beberapa bunga yang bisa kita pilih oke kita lihat kalau mungkin ada bunga yang bergerak ya kita bisa tambahkan bunga yang bergerak nah oke misalnya ini ya ini satu ada dua ya mungkin dengan ini kalau juga bergerak oke ada dua yang kita tambahkan mungkin kita atur ya kita kecilkan ini juga kita kecilkan kita letakkan gimana misalnya akan membuat beberapa ya tinggal di copy aja ini seperti itu teman-teman kalau misalnya masih tambahkan lagi elemen ini lain ya ini ada audio ya bisa ditambahkan audio di sini ada pilihan-pilihannya ya happy audio misalnya misalnya yang pendek saja ya ini ada durasinya jadi disini ada instrumental ini misalnya mungkin ini kita pilih ini ya kita coba i benar-benar beredis ini ini ini